jadi kalau kalian tertarik untuk ngikutin video gue selanjutnya please klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys gak bayar silahkan klik tombolnya thank you guys you guys welcome back to my channel sekarang ini kebetulan tanggal 14 Februari dan ini tuh diperingati sebagai hari valentine tapi valentine kali ini sih gue hanya sama dia kebetulan valentine kali ini di hari kerja yang sibuk gitu nah sekarang gue mau ngebahas tentang tradisi valentine waktu jaman gue SMP, SMA, kuliah dan sekarang udah kerja tuh perbedaannya kayak gimana gue mau ngebahas sama dia guys, apa ya? dari SMP deh, valentine waktu valentine SMP kayak gimana? kalau waktu SMP, gue ngebahas yang pacar sih ya, tapi bikin yang suka ada biasanya kalau misalnya jaman kita sekolah dulu kan seneng banget ya dapet coklat dari temen aja udah seneng banget gitu, kalau nggak dapet bunga biasanya sih suka ada yang ngasih gitu ya, sekurang-kurang jaman SMP itu loh, temen-temen masih masing gitu SMP, temen-temennya masih udah kayak care kayak gitu ya SMP? SMP sih udah sih, kita malah tuker-tukeran coklat gitu SMP ya? pasti ada aja sih, cuma gue lupa SMP gue dapet coklat atau enggak jadi gitu masih tukeran, nah pas SMA nih gimana? udah ada pacar? belum juga cuma pernah sih ada yang ngasih tiba-tiba di bangku gitu, ada coklat gue juga sampai sekarang masih belum tau sih siapa ya anak coklat gitu oh iya, ada yang diam-diam iya, sampai sekarang juga gue nggak tau itu siapa gitu kalau SMA sih karena mungkin gue banyak temen, karena gue anak basket juga ya ini yang ngasih sih ya... yang ngasih sih temen-temen gue, temen basket, temen SMA tapi asik aja gitu SMA tuh kan kayak, kita kan nunggu pas hari Valentine tuh kadang kita nunggu kan wah ini hari Valentine gue mau ke sekolah nih, gue dapet coklatnya siapa ya gitu kan kayak yang siapa aja nih yang ngasih ke gue, terus kadang bentuknya kan suka lucu-lucu ya oh iya gue inget, kalau tuh SMP tuh, ini loh musimnya parsel-parsel gitu loh yang parsel-parsel dari temen-temen gitu loh, pesan-pesan terus parsel isi coklat gitu terus dia dibentuk-bentuk gitu pesan ke siapa, terus dikasihin ke kelas-kelas, biasanya sih temen-temen sekelas gitu terus kasihin ke kelas-kelas, nanti dapet dari siapa bentuk-bentuk gitu ya musim parsel gitu ya waktu SMP-nya ya jadi di kotak-kotakin gitu terus bentuknya tuh ada banyak, misalnya ada 6 biji gitu dibentuk yang lucu-lucu kayak gitu gue ada sih contohnya waktu itu, gue masih simpen loh, bayangin, parsel waktu SMP udah busuk ya, udah busuk no parsel si katunya loh, katu ucapannya waktu SMP gue masih nyimpen kayak gambar babi gitu, heavy valentine gitu gue masih nyimpen nanti gue kasih liat ya, gambarnya kayak gimana nanti gue sertain di sini nah udah gitu aduh, itu kan SMP masih jaman parsel-fasan gitu ya tapi udah SMP sama kayaknya ya cuman ngasih aja si temen nih ngasih tapi kebanyakan si cewek ya gak ada geber, gak ada pacat tapi masih suka dapet sih kayak gitu ya, seneng, wah gue dapet berapa nih kadang kalo misalnya kita dapet dikitnya suka malu ya soalnya gue gak malu sih ya kalo gue sih kadang suka yang malu aja gitu gue suka gak enak aja kalo misalnya ada temen yang ngasih terus gue gak nyiapin buat ngasih buat dia juga iya sih kadang gitu kadang gue juga gitu kan kalo gak sih kayaknya kita harus ngasih balik gitu tapi ternyata kita gak nyiapin kita gak nyiapin buat ngasih juga gitu lah ya versi valentine versi kita ya iya bokap gue dateng oke kalo kuliah gimana versinya kalo kuliah kalo kuliah gue udah punya pacar sendiri selalu dapet ya dapet bunga, dapet bunga, dapet boneka dapet bunga, dapet boneka kalo gue dulu sih dapet ya satu kotak gitu isinya bunga, boneka, puisi kali ini lagi masih lantai kali ini lagi masih lantai dapet buisi gitu dari pacar dari mata pacar kalo dari pacar dikasihnya aku tuh dikasih muk gitu kalo kuliah kayaknya udah gak kasih kita gak pernah ngasih gak sih kalo ngasih kita udah gak pernah ngasih ngasih lagi kalo ngasih kita udah gak pernah ngasih ngasih lagi kayaknya kuliah ya ada mungkin saling hina ya ya ampun kasian kasian sampe umur berapa ini kalo gue sih kuliah kayaknya jarang-jarang nerima gak pernah sih gue juga kalo dari pacar kalo dari gebetan gitu kayaknya gak pernah kalo kuliah kalo misalnya sekarang omong-omong kalo ingat hari Valentine aja kadang poho Valentine itu apa? mungkin kayaknya semakin berumur orang jadi semakin apa ya kalo hari Valentine mungkin menurut orang-orang yang lebih dewasa bisa setiap harilah ditunjukkan gak mesti pas hari hau udah dewasa udah udah gak zaman kayak gitu hari Valentine Mami udah pernah dapet hati Valentine gak? gak pernah dan papa kamu kayak gimana ceritanya ceritanya asing kayak jaman dulu wow udah seromentis itu jaman dulu iya deh dikasih apa tante dikasih bunga? iya jaman dulu harus bunga waduh anaknya kalahnya belum mana mau gue kasih bunga? gak mau gue lebih suka coklat jadi gitu jadi gitu sih ulasan kita tentang hari Valentine itu dari jaman kita SMP SMA sampai saat ini hati spesial saat ini biasa aja kayak hari biasa gitu mungkin besok-besok ada yang ngirim ya ya masih kita terima ya masih ya jangan lupa ya kalau ada yang ngirim kita masih terima kok Mami mungkin mau kasih aku coklat? jalan lah nanti sampai oke udah ya udah ada tempat lagi? ya paling kayak gitulah oke guys segitu dulu saat kita tentang hari Valentine menurut kami yang udah kerja dari jaman SMP SMA gitu jadi ya menurut gue Valentine ya bagi yang masih eh buat yang punya pacar sih tadi juga masih liat di Instagram banyak yang ngepost sama suami sama pacar ucapin hari Valentine kalau gue sih sibuk kerjaan hari ini jadi segitu dulu guys ulasan gue tentang hari Valentine see you di next vlog gue selanjutnya bye-bye bye-bye